Polda Metro Jaya menegaskan bahwa kematian satu keluarga di Kalideras Jakarta Barat beberapa hari yang lalu bukan karena kelaparan. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kabit Humas Polda Metro Jaya, Komdespol Endra Zulpan. Terkait kasus ini, pihaknya masih akan terus mendalami motif kematian dari empat orang tersebut. Dukaan awal, kelaparan ini muncul karena hasil autopsi menunjukkan tidak adanya sisa sari makanan di lambung para korban. Serta otot keempat jenazah yang juga sudah mengecil. Namun, Komdes Endra Zulpan mengungkap bahwa dugaan awal itu sejauh ini tidak terbukti. Pihaknya tidak menemukan adanya penyebab utamanya karena mati kelaparan. Kendati demikian, Zulpan belum dapat menjelaskan lebih lanjut soal dugaan sementara penyebab kematian keempat orang tersebut. Dia hanya mengatakan bahwa penyidik sudah melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP ulang. Kemudian, kin pihaknya tengah mendalami sejumlah alat bukti baru yang ditemukan. Sebelumnya, Kapolres Metro Jakarta Barat, Kompes Pasmarois, mengatakan pihaknya menyelidiki adanya dugaan unsur bunuh diri dalam kasus tersebut. Pihaknya juga tengah menelusuri keberadaan kerabat ataupun saudara, termasuk melakukan pemeriksaan ponsel milik korban juga masih dilakukan. Sejauh ini, tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh para korban pada hasil autopsi. Dan sebelumnya, empat orang anggota keluarga diketahui ditemukan tewas di dalam rumah perumahan Citra Garden 1, Kalideros, Jakarta Barat pada Kambis 10 November lalu. Jasad satu keluarga yang telah membusuk itu ditemukan pertama kali oleh Ketua RT setempat saat mendapat laporan dan bau tak sedap dari petugas PLN yang memeriksa listrik rumah tersebut. Kempat jasad itu, yakni RG, 71 tahun, yang ditemukan dalam posisi tertidur di atas kasur di kamar belakang. Kemudian istri dari RD, bernama MG, 68 tahun, ditemukan di kamar depan dalam posisi tertidur di atas kasur. Kemudian di kamar yang sama juga ditemukan jasad dari anak pasudri tersebut, yakni berinisial D, 40 tahun, tetapi letaknya di lantai. Yang terakhir, yakni ipar dari RG berinisial BG yang ditemukan dalam posisi terlentang di sofa ruang tamu. Polisi memastikan mereka meninggal dunia dalam waktu yang berbeda-beda.